Terima kasih Dampak ke ekonomi bangsa Indonesia Apakah kita bisa nego kepada Tuhan Untuk dihindarkan supaya tidak terdampak Inflasi dan bagaimana gereja Tuhan Harus bersikap Dampak inflasi itu pasti terjadi Karena kita tinggal di Indonesia Tetapi bagaimana Mengatasi dampaknya Yaitu kita pertama Memaksimalkan potensi kita Apa saudara? Memaksimalkan apa? Potensi kita Dan yang kedua Saudara Banyak berhikmat Jangan banyak pengeluaran Tapi sedikit pemasukan Yang ketiga Yang ketiga Saudara harus menyimpan Sesuatu yang Pasti Tidak berdampak inflasi Contohnya ada Emas Mas sungguhan Bukan mas jowol ya Emas Dan Tanah Tanah kan dalam sejarah Tanah Tidak bisa turun Kecuali kena bencana alam Betul Jadi dampak inflasi kita pasti ngalami Gereja pun juga ngalami Tapi bagaimana mengatasinya Yaitu kita memaksimalkan potensi Dan berhikmat Inflasi ini nanti bukan hanya di Indonesia Amerika pun juga inflasi Betul? Kan dikatakan gagal bayar Ada berita-berita seperti itu Dan yang jelas Tahun ini adalah bunga paling rendah Dalam sejarah Perbankan Betul? Karena covid Kalau bunga paling rendah Berarti tahun depan dan tahun berikutnya Bunga pasti naik Betul? Itu hukum ekonomi Tadi saya telpon Sama kawan saya yang Lulusan UI Dia ekonom Saya ngomong-ngomong sama dia Eh gimana nih urusan negara ini Kamu kan Lulusan UI Kan dia hubungannya dengan Menteri kan pasti ada Kan lulusan UI dia Tanya-tanya Gimana ini? Dia ngomong sama saya gini Pak Daud Setelah corona ini berakhir Ada PR yang kedua akan dilanjutkan Apa yang dilanjutkan? Inflasi Secara otomatis Itu hukum ekonomi Karena untuk menggerakkan ekonomi Harus ada inflasi Tapi yang jadi pertanyaannya satu Pak Daud Inflasinya ini terkendali atau tidak terkendali Itu saja Maka ini saudara saya sarankan Maksimalkan potensi Kedua Berhikmat pengeluaran dan pemasukan Ketiga Usahakan tahun ini Utang-utang semua dilunasi Kalau sudah utang bagaimana? Jangan nambah utang Jangan nambah utang Nambah utang Kenapa? Dalam sejarah perbankan Saya punya kawan itu punya bank Dia memberitahu saya Dalam sejarah bunga paling rendah Itu tahun ini Setuju enggak saudara? Ini setuju angkat tangan saudara Ingat Kalau sudah bunga paling rendah Titik terendah Pasti akan naik Betul? 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 Karena sudah titik terendah Kalau sudah masuk ke inflasi Bersiap-siap Dan tanda inflasi itu Pacak-pacak dinaikkan Apa saudara? Pacak naik Kalau pacak naik Berarti akan terjadi apa? Ngikutin naik Betul? Makanya Rencana Saya kan punya kawan meeting para pengusaha Kongkok-kongkok Padahal ke Jakarta ya? Iya Kita nanti kumpul ke Jakarta Tolong siapin satu Es kelapa kopior Kenapa? Kalian semua baru kopior Minum es juga kelapa kok Kopior Dia ngomong Benar juga Nanti kita di Jakarta Ngobrol-ngobrol ekonomi Sambil minum es kelapa kopior Karena kepala kita semua kopior Mereka ngomong gitu Dan ingat saudara Kan sudah katanya sudah disahkan Pacak berapa? Betul? Naik terus Dan semakin tahun Ingat nilai uang itu pasti apa? Turun Betul? Jadi saudara harus mencari sesuatu benda Yang nilainya itu stabil Tanah dan emas Itu pesan saya Sebelum tahun depan Kita semua menghadapi Dan jangan utang apa? Bang Karena ini bunga terendah dalam sejarah Tahun ini Ini dari seorang anak muda pak Yang lagi belajar tentang kripto Gini ya Menurut bapak bagaimana? Kripto dan bitcoin itu tidak ada dasarnya Saran saya jangan Terutama di Indonesia Karena hukum Indonesia kan belum mengatakan dengan tegas dan jelas Untuk uang kripto dan bitcoin Kita kan hidup di Indonesia Betul? Yang lebih baik ya Sesuai Indonesia Gini ya Kalau kita percaya Tuhan dengan iman Satu tambah satu bisa sepuluh Karena itu iman Betul? Harapan Betul? Tapi kalau bisnis tidak bisa Satu tambah satu Dua Harus dibedakan disini Misalnya You investasi Nanti uangnya dijalankan Nanti you dapat bunga Per bulan 3% Nanti bisa naik per bulan 5% Ambil enggak? Kalau saya Tidak mungkin saya ambil Itu rata-rata investasi bodong Saudara Kenapa? Jadi kita Cara berpikir kita Antara iman Dan bisnis Itu harus ada perbedaan Garis yang tegas Kalau dalam bisnis Satu tambah satu Dua Kalau tiba-tiba Satu tambah satu Lima Kita curiga Saya ingin setuju Angkat tangan Karena bisnis itu Harus hati-hati Nah Saya itu Pernah jual plastik Saya itu menghitung uang kurang pinter Harus satu-satu Tapi setiap kali saya bisnis kerja Saya berdoa sama Tuhan Tuhan berkati aku Tuntun aku Karena saya itu Ngomong sama Tuhan Tuhan aku ini bodoh Tanpa engkau Aku enggak bisa Ini kesaksian saya Saya selama kerja plastik Tidak pernah Dapat uang palsu Dan yang kedua Saya itu Kalau dapat uang langsung gini Dalam bisnis Enggak saya hitung Yang ngitung itu mama saya Anakku goblok Di hapus uang gitu Di hitung Enggak pernah kurang Mama saya ngomong Daud itu memang pekok Tetapi hoki Diberkati Tuhan Kenyataannya Di antara Lima anak Dari Kuat saudara saya Yang paling menonjol saya Kenapa? Karena saya mengajari mereka bisnis Dalam bisnis itu Satu Satu tambah Satu dua Begitu ada mengatakan Satu tambah Satu lima Curiga Ini pengalaman saya Dalam bisnis Oke Oke Lanjut lagi pak Ini dua pertanyaan terakhir Apakah uang Hasil judi Atau taruhan itu Pasti menjadi kutuk Terus kalau kita Misalkan perpuluhan itu Bagaimana Dari hasil judi itu tadi Ini yang jawab pak Petrus Ini susah saya Karena gini Uang itu kan Tidak bertuan Betul? Betul? Uang itu Tidak bertuan Ini kan Ada suatu pertanyaan Saya pernah Dalam tugas pengamanan Suatu kali ngomong sama saya Pak Kita ini judi togel pak Mau setoran ke bapak Saya ngomong Tidak mau Kenapa? Itu uang Judi kan Tidak mau saya Tidak mau saya Kalau ditanya Untuk perpuluhan bagaimana Saya tidak bisa jawab Itu pak pendeta yang jawab Pak Petrus gimana? Tidak boleh Saya ingin ikuti pak Petrus Tidak boleh Kenapa? Susah ngomong Karena ini bukan bidang saya Ini bidang perpuluhan Terakhir satu aja Terakhir ini pak ya Terakhir ini pak Terakhir ini pak